Halo Sobat My Club, ketemu lagi bareng gue Rangga di episode terbaru World to Watch. This time gue bakalan ngasih tau rekomendasi tontonan yang sempet booming di tanah air karena ceritanya yang menentu masyarakat. Nah, kedua tontonan ini berhubungan satu sama lain. Digarap oleh direktor yang berhasil mengadaptasi salah satu buku legendaris yang berjudul Di oleh Dewi Restari ke kaca cinema, yaitu Angga Dewi Masasongko. Nah, kayaknya Sobat My Club udah bisa nebak nih tontonan mana yang bakalan gue kasih tau di episode kali ini. So, langsung aja kita bahas dua film yang bakal direkomendasikan hari ini. Tontonan pertama rekomendasi World to Watch adalah film garapan Angga Masasongko yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Angga Masasongko Angga cuma pikir hidup kamu nantinya dia lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak-kakakku tuh bisa bangga sama dirinya sendiri, aku juga pengen kayak gitu, ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pake tombol kali ya. Kayak robot. Film ini rilis pada tahun 2020 dan merupakan adaptasi dari buku bestseller karya Marcella F.P. dengan Jenny Yusuf yang ikut berkecimpung untuk menjadi screenwriter. Ngomong-ngomong nih Sobat My Club, kalian tau kan ada sebuah kiasan yang berbunyi, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, di film NKTCHI ini menceritakan hal sedemikian rupa, tentang sebuah keluarga yang terlihat harmonis dan bahagia di luar. Namun pada kenyataannya, mereka menyimpan berbagai macam rasa sakit sekaligus kekecewaan. Film ini memang mengusung konflik keluarga dan tema-tema kesehariannya sebagai inti dari permasalahannya. Nah, tapi jangan berpikir dulu nih, kalau temanya yang terkesan biasa bakalan berarti filmnya juga membosankan. Nah, padahal jauh dari itu loh Sobat My Club, justru itulah kenapa lo harus nonton NKTCHI, karena ceritanya dekat dengan apa yang kita hadapi pada kesehariannya. Siapa sih yang gak pernah punya masalah bareng keluarga? Nah, siap-siap aja kalau nonton film ini, kalian bisa dibuat ambiar dengan ceritanya yang mungkin aja bakalan relatable nih sama kalian. Eits, tapi gak cuma sekitar masalah keluarga aja nih. NKTCHI ini juga mengusung permasalahan keseharian sebagai konflik yang artinya topik percintaan dan karir juga jadi masalah. Nah, pokoknya film ini dijamin lengkap deh. Alasan lain kenapa lo wajib banget nonton NKTCHI adalah soundtracknya yang gak kalah kaleng-kaleng dari jajaran artis dan ceritanya yang wow banget nih. Nah, kalau digabungin nih antara cerita yang relatable, actingnya mantap, dan soundtracknya bikin kita tampak terhanyut, kebayang gak sih gimana jadinya nonton film ini? So, langsung aja nih gue saranin kalian buat nonton NKTCHI atau nanti kita cerita tentang hari ini yang bisa kalian tonton di streaming platform Netflix. Nah, sebelum sebat World2Watch ganti channel atau mungkin malah siap-siap buat buka Netflix nonton NKTCHI, gue bakalan ngasih tau tontonan rekomendasi World2Watch yang kedua nih. Masih gak jauh-jauh dari dunia NKTCHI, rekomendasi kedua World2Watch adalah film berjudul Story of Kale When Someone In Love. Perasaan semalam kita baik-baik aja loh. Kenapa sih tiba-tiba? Gak tiba-tiba leh. Aku udah gak mau ada di hubungan ini. Aku yang janji bisa mastiin kebahagiaan di hidup kamu. Buat yang udah nonton NKTCHI, pasti udah gak asing nih dengan Kale. Buat lo yang gak tau, jadi sosok Kale ini adalah salah satu karakter yang sempat muncul di film NKTCHI yang dimainkan oleh aktor dan musisi Ardito Pramono. Yang juga mengisi soundtrack di kedua film Angga Sasongko. Film ini menceritakan tentang background Kale yang gak sempat dimunculin di film sebelumnya. Mungkin film ini bakalan ngejawab beberapa pertanyaan lo tentang kenapa Kale bertindak seperti itu dan masih banyak lagi. Tetapi cerita disini lebih fokus sama kehidupan Kale sebelum dia bertemu dengan awan di film NKTCHI. Nah Kale disini diceritakan menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama Dinda yang dimainkan oleh Aurelie. Nah akan tetapi Kale harus berhadapan dulu dengan mantan kekasih Dinda yaitu Argo sebelum akhirnya ia bareng Dinda lagi. Berbeda dengan kebanyakan film yang berbumbu romansa pada umumnya, film Story of Kale memiliki plot yang sederhana namun tetap mampu menghidratis penontonnya dengan alurnya yang gak kalah monoton. Oh iya nih Sobat Meklop, film ini juga punya alur maju mundur karena banyak muncul adegan-adegan flashback ke kehidupan Kale dan Dinda pada dahulunya. Buat ngelengkapin sisi lain dari Kale maupun dari sifat aslinya. Nah alasan lain kenapa lo wajib banget nonton film ini, pastinya karena soundtrack film ini gak kalah bagusnya dari soundtrack NKC THI. Fokus utama Story of Kale gak lain adalah Kale yang dimainkan oleh Ardito. So pastinya Doi juga bakalan ngisi lagu di film ini, yang dimana lagu-lagunya ini juga bikin kita engage dengan ceritanya. Film Story of Kale bisa kalian tonton di streaming platform Netflix. Jadi mumpung nih kalian bisa nonton abis NKC THI langsung aja lanjut ke Story of Kale. Asik kan bisa langsung lanjut filmnya. Nah sayangnya nih Sobat Meklop, waktu kita udah abis untuk saat ini. Jadi segitu dulu buat episode World to Watch kali ini. Ketemu lagi bareng gue Rangga di episode World to Watch selanjutnya. Semoga rekomendasi tontonan yang gue bawain ini bisa bikin lo tertarik dan work your time. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax